Ya dalam syarat hatis 40 yang ketika membincangkan masalah niat Maka disana dibincangkan syarat bantan hebat tentang kategori seorang hamba yang beribadah kepada Allah Ada jenis manusia itu dalam beribadah kepada Allah seperti mana seorang pekerja Kalau dia ada gaji dia mau buat kerja, kalau dia tak ada gaji dia pun lagi baik tidur aja lah Kejayaan bantan tidak ada gaji Betul? Sama dengan jenis manusia Kalau dia ada pahala, ada surga, dia pun buat syarat Persoalannya kalau sekiranya Allah ini tak ciptakan surga dan neraka Dia pun tak banyak syarat, pasal lama Tak ada galakan ataupun tak ada motivasi upah Tapi itu masih dibenarkan, masih dikulirkan Orang beribadah karena takut dosa atau karena nak pahala Itu diboleh Dibolehkan Karena tanggung jawab kita, mana yang lebih baik? Karena tanggung jawab kita, karena melepas tanggung jawab ya hampir sama Kalau merapakan yang akan jatuh berarti kan dia nak mengelakkan neraka Betul? Betul Pak? Betul Pak? Betul Pak? Karena di perintah kan mengerjakan salat yang berobus Salat-salat Nah, di dalam kaitan usul fikir ya, sesuatu perintah melakukan sesuatu perintah itu sama nilainya dengan meninggalkan sesuatu larangan Artinya, Allah mewajibkan salat Berarti Allah itu melarang meninggalkan salat Betul Pak? Betul Pak? Dalam antek Dalam kita berpikir Betul Pak? Hah? Dalam antek, dalam cara-cara kita berpikir Kalau Allah ini mewajibkan salat Bermakna Allah melarang kita meninggalkan salat Sama lah dengan undang-undang manusia Kewajiban membayar cukai Berarti juga melarang seseorang mengelak dari cukai Betul Betul kan? Nah, gitu lah Jadi, kalau seseorang hamba, manusia, kita ini beribadah Melakukan satu ketaatan, amal Mempunyai niat dan tujuan untuk mendapatkan pahala Dan meneramankan diri kita daripada Ancaman siksa Itu dibolehkan Haruskan Harus, tentunya Tidak, tidak Tapi tentunya Tentunya itu adalah kurang, kurang utama Lebih utama adalah seperti apa yang dikatakan oleh Allah Aku diperintahkan oleh Allah Untuk beribadah kepadanya Betul-betul kerana ikhlas Murni Bersih Dalam arti Tidak inginkan Bahara Dan tidak takutkan Merah Dan itu adalah Peringkat Hanya orang-orang yang sangat Pakorok Sangat dekat Sangat hampir Senang kata oleh Allah Yang mampu Kita ini Saya rasa Beribadah untuk dapatkan surga Dan takutkan neraka Itu secara istiqomah Itu sudah sangat bagus Sudah sangat Sangat bagus Terima kasih Itu yang dikatakan Seseorang beribadah itu Semata-mata dia merasa Bahwa dirinya seorang hamba Kasih gaji Kasih bonus Ya Masih tak baik nanti Kasih Pukul Pula Itu Pulanglah pada tuannya Namanya hamba Untuk Ya Untuk Mengimbangi Niat Ataupun perasaan Seperti itu Maka Ilmu tasawuf pun Mengajarkan kita Selalu Kusmigun Kepada Kepada Allah Kita Kusmigun Kepada Allah Berbaik saja Kepada Allah Yang Allah ini adalah Maha adil Dan Allah Dan Allah sekali-kali Tidak pernah Akan Menginggari Janjinya Berapa banyak Ayat yang menegur Innakala Yuhliful Mi'an Innallaha Yuhliful Mi'an Sesungguhnya Engkau Ya Allah Tidak pernah Menginggari Janji Sesungguhnya Allah Tidak pernah Menginggari Janji Tapi Niat Kita Suga Harus Kita Ya Juga Harus Kita Mantapkan Katalah Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menginggari Janji Ya itu juga Hak sepenuhnya Pada dia Jangan menuntut Siapa Kita Kalau Andai Kata Allah Itu Tidak Berkenal Memberikan Pahala Kepada Hambanya Yang Tahan Maka itu Juga Hak Matradia Tidak ada Seorang Pemanahan Mana-mana Hambapun Yang Akan Mampu Untuk Membantah Dan Membangkang Keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contohnya Wajib Sama-sama Perniaga Dua orang Sama-sama Perniaga Dua orang Modal Sama Kepakaran Sama Tempat Pun Sama Semuanya Sama Tapi kenapa Kekayaan Kejayaan Tak sama Ada Orang Seperti Itu Ada Kan Tempat Sama Takkan Terhadap Sama Tapi Tidak Kejayaan Hasil Tak Sama Ada Itu Contoh yang senang Siapa yang Boleh Ataupun Mampu Untuk Mengubah Benda Seperti ini Tadi Dua perkaraan Tadi Sebab Apa Al-Aduhlihan Semua Keputusan Itu adalah Kuasa Menterak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya Lep Seperti itu Saya Kita Pengen Dengan Adol Mengatakan Kawah Ini Sembilan Tengah Tengah Tapi Memang Tentu Memang Tentu Tapi Kita Tentu Memang Jawab Dia Bila Itu Usaha Allah Tapi Pengen Allah Satu Yang Baik Tak Dua Ya